6 tahun lalu Pak Kuncoro sebagai Ketua Umum PRC dan kelanjutnya sekarang Pak Bambang Wipo sangat concern soal kehumasan. Dan sangat concern soal bagaimana sih meningkatkan kompetensi humas. Karena goalnya adalah bagaimana kita akhirnya waktu itu usulkan Pak, kita perlu membentuk sebuah organisasi sendiri yang punya cita-cita profesionalisme humas. Maka lahirlah perhumahasri. Bapak-Ibu ini beberapa fakta singkat. 6. Perhumahasri itu tahun lalu, 2023 itu 6 tahun. Ini tahun ke-7. Jadi 18 Oktober 2017 lahir di Jakarta Convention Center. Waktu itu ada acara Hospital Expo. Pak Kuncoro di sana. Saat ini anggotanya tercatat 635. Di luar anggota yang bersertifikat 292. Jadi sekitar hampir 800-an anggota kita itu. Itu terdiri humas, dari marketing, direktur rumah sakit. Jadi dokter Yudit, dokter Nani ditunggu aja jadi anggota perhumahasri. Jadi ada direktur-direktur rumah sakit ikut sertifikasi. Saya itu terharu sebetulnya. Ya seneng saya. Terus kemudian sudah ada 7 wilayah dok. Bapak-Ibu, 7 wilayah. Dari Jogja, Sumatera Selatan, Sulawesi Selatan, Jawa Tengah, Jawa Timur, DKI Jakarta, dan Nusa Tenggara Barat. Yang paling bungsu Nusa Tenggara Barat. Sebelah. Ini yang ke-8 Jawa Barat. Dijakpalkan Mei ini, wilayah ke-8 ini Jawa Barat. Moga-moga NTT yang ke-9. Atau NTT jadi yang ke-8. Supaya presiden ke-8, wilayah ke-8. Kemudian kita punya 10 angkatan sertifikasi. Nah ini sebetulnya paling tua di sini dok. Jadi perhumahasri itu lahir dari sertifikasi kompetensi. Sebenarnya gini yang beda adalah. Dulu kita, apa sih bukti orang berkompetensi itu? Kalau punya sertifikat gitu. Sertifikat yang seperti apa yang diakui? Tentu harus keluar dari lembaga yang berkompetensi gitu. Begitu kita cari di Indonesia ini, lembaga yang punya kompetensi gitu. Punya kompetensi mengeluarkan sertifikat kompetensi itu hanya BNSP, Badan Nasional Standar Profesi, Bapak-Ibu. Jadi lambangnya Garuda gitu. Kalau sertifikat itu, kita sertifikatnya itu lambangnya Garuda. Nah setelah itu akhirnya kita memang kerjasama dengan BNSP lewat London School of Public Relations, LSP-nya. Akhirnya kita melahirkan 10 angkatan humas yang bersertifikat BNSP ini. Nah 10 angkatan itu melahirkan 292 orang yang bersertifikat saat ini ya dok. Ditambah dari 600-an itu. Terus kita punya acara rutin ini dok. Jadi ini yang sertifikasi itu setahun dua kali hanya. Hanya setahun dua kali. Jadi tidak bisa sering-sering gini. Dan pesertanya dibatasi cuma 20-an orang. Tidak boleh lebih. Karena kalau lebih tidak bisa uji. Karena ada dua hari, uji kompetensinya dua hari. Jadi pesertanya cuma sedikit 20. Nah kemudian kita punya acara rutin tiap minggu. Namanya perumah seri kelas. Ini sudah sesi minggu kemarin itu 101. Ini selama satu setengah jam kita bagi pengalaman keterampilan dengan arah sumber internal maupun eksternal gitu ya. Nah ini cerita sedikit saja. Jadi mulai tahun 2017 kita ngadain seminar awal. Kerjasama dengan Tersi, LSPR. Terus lahirlah angkatan pertama. Ini angkatan pertama sertifikasi. Jadi angkatan pertama sertifikasi BNSP inilah pendiri perumah seri sejumlah 45 orang. Ini angkatan pertama lahirnya gitu. Saya lupa ada nggak ya dari NTT ya. Tapi dari NTB ada. Rumah sakit patuh apa gitu. Patuh itu ada. NTB ada dua atau tiga orang pendirinya. Jadi ada. Nah ini lahir tadi udah cerita. Ini lambangnya saya nggak perlu cerita. Tapi saya karena ini bisa dibaca. Kerudukan. Nah saya mau ngomong ini dok. Di mana-mana lahirnya perumah seri di tujuh wilayah itu tidak mungkin tidak berdiri jika tanpa restu persi. Itu rumus. Jadi kalau misalnya sebuah wilayah mau mendirikan perumah seri, pengurus persi wilayahnya nggak setuju, nggak akan pernah berdiri. Karena syarat utama kami mendirikan perumah seri itu harus ada restu dari pengurus wilayah persi. Karena kami hormati persi yang melahirkan perumah seri. Kita bukan organisasi di bawah persi, tapi bapak ibu kita persi. Sehingga katanya memang saya udah komitmen dengan Pak Ketua Umum, dengan siapapun dari Pak Puncoro, Pak Bambang, bahwa perumah seri akan support program persi. Itu intinya. Nah kemudian ini dreamnya, potensinya adalah memang rumah sakit profesional. Jadi kami menggalang bahwa perumah seri ini organisasi profesinya rumah rumah sakit. Tentu jalan panjang ini, tapi ini yang kita coba mulai. Sering kita melakukan kalau perumah seri sukses itu harus tiga sukses. Sukses personal. Setiap orang yang diumahkan harus sukses, punya reputasi personal. Yang dua, sukses institusional. Rumah sakit, perumah seri, ya dia harus mensukseskan reputasinya, institusinya dia bekerja. Sukses secara nasional. Dengan begitu, reputasi rumah sakit se-Indonesia ini bagus. Sehingga bisa bersaing dengan Singapura, dengan Malaysia. Ini goal kita, yang kita selalu gaung-gaungkan. Nah ini bangunan struktur pengurus yang selalu ada di wilayah. Dan di pusat akan ada ini, unsur-unsur ini. Nanti teknisnya mungkin kita bisa diskusi. Lalu apa, Pak, diskusinya? Aktivitas perumah seri apa? Saya singkat saja ya, sebelum ditutup. Pertama, kita bentuk tiga, empat WhatsApp group. Saking mungkin banyaknya anggota tadi, jadi empat grup. Dok, kita perumah seri club ini ada empat. Sangat banyak di situ, ya sebiasa kalau di grup Anda tahu lah. Macam-macam bisa muncul. Yang kedua, rutin, setahun dua kali. Sertifikasi kompetensi. Ini biasanya kuning-kuning kayak gini nih. Jadi semua orang pakai baju kuning. Ini biasanya setelah lulus ini. Setelah lulus, kita foto di depan gedung. Ini di kampus LSPR. Tapi biasanya juga kampus di LSPR atau di hotel. Ini sudah angkatan 10. Di bulan Mei atau Juni ini kita akan angkatan 11 rencananya. Karena Mei dan September jadwalnya itu. Mei dan September. Kemudian ini perumah seri kelas yang tadi saya bilang sudah episode 111 di minggu ini. Kemarin topik terakhir itu bagaimana umah-umah sakit belajar dari Pilpres 2024. Seru tuh dong. Jadi kita juga sebuah umah-umah sakit belajar dari Pilpres ini reputasinya apa sih? Nah itu kemarin dibedah di episode sebelumnya. Ini dari Selasa malam jam 20 sampai jam 21.30. Ini pesertanya jibatasi 100. Nggak boleh lebih dari 100. Jadi ya cepet-cepetan lah. Kemudian ini ada forum UMAS. Ini pertemuan rutin setiap tahun. Dulu bentuknya seminar nasional, workshop nasional gitu ya. Biasanya diikuti sekitar 150. Ini terakhir di 2023 kemarin. Ada 140-an orang kemarin di 2023. Ini acara rutin narasumbernya dari profesional luar rumah sakit juga kita undang. Dari Kemenkes, dari Persi. Dan profesional-profesional. Juga ada workshopnya gitu. Jadi kayak semacam itu. Acara tahunan Persi dok. Tapi ini lebih ke topiknya. Seluruhnya keumasan, marketing gitu. Terus kita juga mulai tahun lalu meluncurkan perumah Sri Award. Ini yang dapat kemarin ada dari direktur, ada dari manajer, dari UMASnya. Dan topiknya kemarin soal media sosial dan pemberitaan. Topiknya. Ini nggak perlu daftar karena kami pantau rumah sakit anggota. 600-800-an itu kita masukkan dalam tool digital gitu. AI. Kemudian di-grab datanya, diambil semua lewat internet. Kemudian kita olah. Kita jangan dewan juri. Kita panggil kandidatnya dan kita tentukan pemenangnya. Jadi Anda nggak perlu daftar kalau yang tahun lalu. Ini karena sepanjang jadi anggota akan masuk seleksi gitu. Ini direkturnya yang kemarin, the best CEO on public clinician, itu Direktur Rumah Sakit Mataji Cendung, Bandung kemarin. Nah kemudian ada training dan workshop. Ini contoh saja gambar saya. Ini workshop media coaching di perumah Sri DKI. Bagaimana mendidik teman-teman UMAS, belajar jadi juru bicara. Biasa bicara di media, bicara di depan LSM, dan lain sebagainya. Ini juga training. Kemudian ada advokasi. Jadi kita juga buat rumah sakit-rumah sakit yang memerlukan pendampingan. Jika ada isu-isunya, kita bisa melakukan advokasi ke mereka. Barangkali ada saran yang bisa kita bantu untuk teman-teman ini. Di sisi level jejaring, kita sudah dengan Persi, dengan Kemenkes, itu dianggap sama Perumas, kakak kita yang udah umur 51 tahun, Perumas itu kakak. Ini satu forum di Jogja bertemu dengan forum-forum UMAS. BUM dan asosiasi perusahaan, kita juga terlibat untuk membangun kehumasan Indonesia. Terakhir, ini dapat penghargaan dari MAW Top. Ini satu media PR di Indonesia. Perumas ini masuk menjadi satu lembaga PR berpengaruh, berjejer dengan bako UMAS dan form UMAS BUMN. Alhamdulillah, enam tahun berkiprah kita dianggap orang gitu ya, bahwa kita coba konsisten membangun kompetensi UMAS di rumah sakit.